Intro Pada soal ini diketahui ada beberapa senyawa alkohol Kemudian kita ditanya manakah alkohol yang tidak dapat dioksidasi Nah disini terlebih dahulu kita harus lebih memahami tentang reaksi oksidasi pada alkohol Oke, jadi disini Pada reaksi oksidasi alkohol Atom O dari oksidator itu akan menyerang atom H yang terikat pada C yang mengandung gugus OH Sehingga alkohol tersier itu tidak bisa mengalami oksidasi Nah disini kemudian kita akan menguraikan jenis-jenis C pada alkohol yang ada di oksidoban Nah oke, yang pertama adalah etanol Etanol ini merupakan alkohol dengan rantai lurus Jadi dia merupakan alkohol primer Kemudian untuk propanol ini merupakan alkohol dengan satu cabang di nomor 2 Dan ini merupakan alkohol sekunder Selanjutnya untuk 2-metil 2-propanol ini C-nya mengikat 4 Dan disini merupakan alkohol tersier Kalau untuk 3-metil 2-butanol ini merupakan alkohol sekunder Dan 3-metil 1-butanol ini alkohol sekunder Sehingga disini kita dapat menentukan bahwa alkohol yang tidak dapat dioksidasi itu adalah 2-metil 2-propanol Karena ini merupakan alkohol tersier Dan tidak bisa mengalami oksidasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!